Chapter 541-550 Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe dan share dulu biar mimin semangat upload. Aku, Tan Yun, aku setia pada, Huang Fu Sengzong. Kalimat ini mengejutkan telinga semua murid. Huang Fu Sengzong adalah sekte kuno. Murid-murid yang bisa menyembah Huang Fu Sengzong sama sekali tidak biasa-biasa saja. Mereka secara alami dapat mendengar arti dari Tan Yun. Itu untuk memberitahu semua orang bahwa Anda menyembah Huang Fu Sengzong bukan untuk setia pada sembilan pembuluh darah Anda, tetapi pada Huang Fu Sengzong. Bajingan kecil yang pintar dan provokatif. Kepala eksekutif pintu dalam mengutuk keras di dalam hati mereka. Sebagian besar penatua dan diaken dari sembilan pembuluh darah lainnya menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan mata mereka tidak bagus. Kepala, penatua dan diaken dari sembilan urat gerbang dalam telah diperintahkan oleh sembilan urat gerbang abadi, dan bahkan kepala sembilan urat gerbang suci. Mulai sekarang, mereka bertentangan dengan perbuatan baik. Apakah itu kepala sembilan pembuluh darah Sianmen atau kepala sembilan pembuluh darah Sengmen? Mereka tahu bahwa Tuhan dibalik pembuluh darah berjasa adalah hari ini. Mereka tahu bahwa Patriark melindungi perbuatan baik dan berani memberi perintah. Sangat mudah bagi siapa saja untuk menebak bahwa mereka mendapat wasiat dari barang antik teratas. Ini memang kasusnya. Itu benar-benar karena inspirasi dari sembilan pembuluh darah lama sehingga kepala sembilan pembuluh darah gerbang suci dan gerbang abadi berani memberi perintah kepada kepala sembilan pembuluh darah dari gerbang dalam. Tentu saja, para murid dari sembilan pembuluh darah gerbang dalam secara alami tidak tahu dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui peristiwa penting dari pola sekte ini. Tan Yun mengabaikan mata malang dari tingkat atas sembilan urat gerbang bagian dalam. Dia melirik lebih dari enam ratus ribu murid dan berkata dengan suara, pertanyaan kedua, Anda juga harus mendengarkan dengan jelas dan memikirkannya. Jika Anda pikir itu pengkhianatan untuk meninggalkan nada saat ini, saya katakan, itu kesalahan besar. Ingat, apakah itu dan, arai, jimat, instrumen, jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, lima jiwa dan satu denyut nadi, atau murid-muridku yang berjasa, hanya ada satu tuan. Tuan ini bukan patriark hari ini atau patriark sebelumnya, tetapi keyakinan Anda pada Huang Fu Seng Song. Apa iman kita? Siapa yang akan memberitahuku? Para murid terdiam ketika mereka mendengar pidato itu. Dan Te Suan Zong di langit semakin menghargai Tan Yun. Yah, tidak ada yang menjawab, kata Tan Yun sambil menunjuk murid-muridnya dan tertawa, biarku beritahu kalian. Apa iman kita? Ini adalah kata-kata terakhir dari Grandmaster Anda ketika Anda memasuki Huang Fu Seng Song pada hari pertama. Apakah kamu bahkan tidak ingat kata-kata terakhir Tuan Su? Apakah Anda semua bisu? Apakah Anda lupa kepercayaan asli Anda dan kata-kata terakhir dari Nenek Moyang Anda? Pada saat ini, lalu apa yang kamu lakukan? Katakan dengan keras, Tan Yun meraung, menyapu langit. Murid dan Mei berteriak, tugasmu adalah menjadi orang suci yang kuat ketika kamu bergabung dengan orang suci Huang Fu. Sembilan pembuluh darah tidak dapat diganggu-gugat. Jika sembilan pembuluh darah bersatu, kamu dapat memastikan bahwa orang suci itu tidak akan menolak untuk sesaat. Lama, jika sembilan pembuluh darah dipisahkan, orang suci itu akan mati. Dan yang terakhir, mereka yang melanggar sekte suciku, potong rumput dan akarnya. Mendengar pidato itu, Tan Yun melirik murid sembilan nadi dan berkata, Jika Anda masih laki-laki, jika Anda masih memiliki darah laki-laki, jika Anda seorang wanita, jika Anda masih memiliki keyakinan asli, jangan berpura-pura. Menjadi bisu, bicaralah padaku dengan keras. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun adalah orang yang paling dikagumi dari seluruh murid Vena dan ketika dia berada di dalam Vena Dan. Pada saat ini, murid Dan Mai memandang Tan Yun dan ingin memanggilnya kakak bela diri Tan dengan ramah seperti sebelumnya. Sekarang, dimarahi oleh Tan Yunyi, tidak hanya para murid dari gerbang dalam dari Vena Dan, tetapi juga para murid dari delapan Vena yang menyembah Tan Yun, dibangkitkan oleh raungan serak berdarah, yang berkumpul menjadi semburan dan bergetar. Awan! Sebelum kata-kata itu jatuh, seorang murid laki-laki dan perempuan dari sembilan pembuluh darah setuju satu demi satu. Dalam napas pendek, ada lima ratus ribu murid batin, mengepalkan tangan mereka dan berteriak bersama. Adegan itu sangat mengejutkan. Adalah tugasmu untuk menjadi orang suci yang kuat ketika kamu bergabung dengan sekte Huang Fusein. Sembilan pembuluh darah tidak dapat diganggu-gugat. Jika sembilan pembuluh darah berkumpul, kamu dapat memastikan bahwa sekte suci tidak akan menurun untuk waktu yang lama. Jika sembilan pembuluh darah pergi, sekte suci akan mati. Mereka yang melanggar sekte suci saya, potong rumput dan akarnya. Melihat adegan ini, Tan Yun menghela nafas lega. Selama dia merangsang darah semua orang dan mengingatkan mereka tentang visi, keyakinan, dan keyakinan mereka ketika mereka menyembah sekte, selanjutnya, serang saat setrika panas, dan jangan takut tidak ada murid yang akan menyembah perbuatan baik. Di lautan awan yang tak terbatas, Suan Zong dari dantai merasa sangat, jika Tan Yun bisa melakukannya, alih-alih mengandalkan sumber daya budidaya untuk memikat, para murid dari sembilan pembuluh darah menyembah perbuatan berjasa, tetapi hanya menggunakan darah semua orang. Murid untuk berhasil merekrut 10 ribu murid, ini berarti brilian. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menilai murid mana yang setia pada klan, tetapi juga melihat karakter mereka. Tan Yun layak menjadi menantu masa depanku dari Tan Tai Suan Zong. Dia memiliki gaya seorang jenderal yang hebat. Di platform 0.1, Tan Yun melirik para murid dan berkata, Yah, karena kamu masih ingat keyakinan aslimu, tanyakan pada dirimu sendiri apakah melepaskan diri dari sistem nadimu saat ini merupakan pengkhianatan. Saya Tan Yun yang berdiri di sini. Saya menunggu Anda dalam pelayanan yang berjasa. Jika Anda mempercayai saya, saya menyambut Anda untuk beribadah dalam pelayanan yang berjasa. Jika Anda berpikir meninggalkan sistem Vena saat ini adalah pengkhianatan, saya membenci orang-orang seperti itu karena jasa mereka yang berjasa. Aku akan menghitung tiga dan kamu akan membuat keputusan. Ingat, ketika jumlahnya melebihi 10 ribu, sudah terlambat bagimu untuk bergabung denganku. Begitu jumlah orang di atas panggung cukup, Anda tidak dapat membawa Anda semua ke atas panggung lagi. Jika tidak, Anda mungkin akan menyinggung manajemen senior pembuluh darah Anda. Tentu saja, kamu tidak perlu takut. Selama kamu benar-benar ingin memuja jasaku, aku Tan Yun menjamin kamu akan berhasil. Jika mereka yang berniat buruk ingin terlibat dalam perbuatan baikku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Setelah kata-kata Tan Yun, Lang berkata, Satu, dua, tiga. Begitu suara itu jatuh, sebuah suara tegas terdengar, Kakak Tan, aku menyembahmu. Aku ingin pergi bersamamu. Suara mendesing. Murid Danmay yang merupakan orang pertama yang membaca instruksi dari leluhurnya baru saja menginjak pedang terbang dan menyapu ke platform penciptaan No. Dua di mata nafas api tingkat tinggi dari Danmay Batin, yang jelas merupakan top kualifikasi kelas. Kakak Tan, aku juga ingin pergi denganmu. Dalam hatiku, pemimpin jasa masih menjadi pemimpin terbaik di hatiku. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Dan saya, petik dua petik dua, wah, wah, wah. Dengan suara ketekunan, ada dua ribu murid Danmay yang pernah mengambil alih gerbang bagian dalam Danmay ketika Sen Subim menginjak pedang terbang dan menembak ke nomor satu, nomor dua dan platform wolong nomor tiga. Pada saat ini, ketika banyak murid lain dari delapan vena ragu-ragu, masih ada murid dari vena dan yang menginjak pedang terbang dan terbang ke tiga platform ciptaan. Penjahat pemberani, kamu berani menghianati Danmay dan mati. Pena tua Danmay, melihat murid-muridnya, menginjak pedang terbang dan melewati kepalanya. Dia marah dan berteriak, lalu dia naik ke langit dan menamparkan murid terbang pedang. Baru tadi malam, kepala suku juga memerintahkannya untuk menunggu para tetua untuk secara ketat membatasi murid-muridnya dan tidak menyembah perbuatan baik. Tapi sekarang ratusan muridnya telah menghianati Danmay. Bisakah dia tidak marah? Dia ingin memberi contoh. Buat contoh orang lain. Bagus. Itu yang saya inginkan. Dengan penghinaan dan suara pembunuhan, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dan menghilang dari udara dari platform wolong nomor. 1. Saat Tan Yun melangkah kelima kali lipat pemurnian jiwa, dia melakukan langkah surgawi Hongmeng pada saat yang sama, yang telah meningkat dari sebelumnya menjadi 1.500 kaki sekaligus. Itu berarti kecepatan Tan Yun 50% lebih cepat dari sebelumnya. 2. Kakak Tan, tolong. Ketika murid yang menginjak pedang terbang itu ketakutan dan meminta bantuan, Tan Yun tiba-tiba muncul di sebelahnya. Dengan tangan kirinya, dia melemparkannya ke platform wolong nomor. 2. Pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk meledakkan harta karun itu, dan dengan kehampaan yang bergetar, dia menyerang 8 tetua dengan keras. 3. Tan Yun, kamu pengkhianat Danmay. Aku ingin kamu terlihat baik hari ini. 8. Tetua, Yu Zhang, dengan mata galak. Dia adalah tujuh kekuatan alam pemurnian jiwa Tang Tang. Dia sangat sombong dan bisa memukul Tan Yun dengan satu telapak tangan. Bang! Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, pusaran kekuatan spiritual setinggi 100 kaki meledak seperti nebula, membuat kekosongan 300 kaki di sekitar mereka penuh dengan celah jaring laba-laba. Klik! Ah! Tanganku! Dengan suara patah tulang yang jelas, telapak tangan kanan Yu Zhang yang keriput dihantam oleh tinju Tan Yun. Darahnya dipenuhi dan jari-jarinya yang patah terbang kemana-mana. Seluruh lengan kanannya yang kehilangan telapak tangan kanannya tidak dapat menahan sisa kekuatan tinju Tan Yun. Itu pecah inci demi inci. Kamu hanya alam lima kali lipat. Mengapa kamu lebih kuat dariku? Yu Zhang berteriak sekuat tenaga. Itu menyeramkan. Tubuhnya terbang ke belakang seperti cangkang. Suara mendesing. Tan Yun melintas di udara. Saat berikutnya, dia muncul 200 kaki jauhnya. Tangan kanannya terulur dan meraih leher Yu Zhang. Kemudian, dia menyapu platform Wolongno. Satu sejauh 300 kaki. Tan Yun, kamu. Lepaskan aku. Yu Zhang dijepit oleh leher Tan Yun. Wajahnya memerah. Menatap Tan Yun dan meraung sebentar-sebentar. Adegan ini sangat mengejutkan hati sembilan kepala eksekutif. Ratusan sembilan penatua Denyut Nadi dan ratusan diaken Denyut Nadi yang hadir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tujuh bab yang tersisa dari ranah pemurnian jiwa tidak memiliki kekuatan backhand di depan Tan Yun. 600 ribu murid batin memandang Tan Yun dengan kagum dan berseru. Tuhan, kakak bela diri Tan sangat kuat. Meskipun aku tidak bisa melihat alam kakak bela diri Tan, aku mendengar bahwa dia adalah alam pemurnian jiwa tingkat kelima. Dan penatua ke-8 dan Mai adalah tingkat ke-7. Dia sangat rentan di depan kakak bela diri Tan. Ya, ya, ah. Kakak bela diri Tan semakin kuat. Kekuatan kakak bela diri Tan sangat buruk. Suara sembilan murid vena melayang di telingaku. Sekarang kepala pil pintu dalam, Libi Cheng berteriak dengan marah, diam. Tiba-tiba, puncaknya sunyi, dan napas yang tertahan membuat semua murid terkesiap. Libi Cheng, sembilan alam pemurnian jiwa yang berat, marah. Sejak Shen Wende meninggalkan saluran alkimia dalam beberapa hari yang lalu, karena dia adalah orang kepercayaan Lu Yi, tetua ke-4 Tianmen, meskipun dia bukan tetua yang paling kuat dari saluran alkimia dalam, dia telah naik ke posisi kepala. Dari saluran alkimia batin. Saat ini, lebih dari 2.000 murid dan Mai yang telah berada di tiga platform wolong menatap Libi Cheng, satu persatu dengan ketakutan dan gemetar. Tan Yun memandang lebih dari 2.000 murid dan berkata dengan suara keras, tidak ada yang mengerikan. Tarik napas dalam-dalam, semuanya memiliki saya. Ini kakak laki-laki Tan, lebih dari 2.000 orang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih. Aku juga marah, kalian pengkhianat yang mengkhianati sekolah. Setelah Libi Cheng meraung marah, dia mengeluarkan jari kurus seperti kayu bakar, dengan marah menunjuk ke Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, lepaskan delapan tetua. Tan Yun mencubit leher Yu Zhang dengan tangan kirinya dan mengangkat alis pedangnya, bagaimana jika aku menolak? Jangan berpikir kamu akan melanggar hukum dengan bantuan patriark. Libi Cheng mengungkapkan kesempatan membunuh yang tersembunyi di matanya yang keruh, dan mengatakan kata demi kata, kepala. Tan Yun menutup telinga, menjepit lima jari leher Yu Zhang dan perlahan bekerja keras. Lima jari dimasukkan ke lehernya, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Krit, derit. Kepala, bantu aku. Klik. Tan Yun mencubit leher Yu Zhang dengan tangan kirinya, dan Yu Zhang terbunuh di tempat. Celepuk. Oke, aku akan melepaskannya sekarang. Tan Yun mengangkat tangan kirinya dan meninggalkan tubuh Yu Zhang di platform wolong. Itu tidak masuk akal. Kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan kepala suku ingin kamu mati. Libi Cheng meraung seperti guntur dan kilat di atas platform kreasino. Satu. Dengan lambayan tangan kanannya. Ketika Shen Subing hendak bergerak, penghinaan Tan Yun terdengar di telinganya. Ketua, murid itu membunuhnya seperti anjing. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun seperti hantu. Dia melesat ke arah pedang yang mengaum. Saat berikutnya, dia muncul di kehampaan 300 kaki, dan memukul dada Libi Cheng dengan satu telapak tangan. Tan Yun dapat membunuh yang terbaik dari sembilan biksu di alam pemurnian jiwa ketika dia berada di tingkat tiga. Terlebih lagi, dia bisa berurusan dengan Libi Cheng dengan lima kekuatan alam pemurnian jiwa sekarang. Belum lagi kekuatan, hanya kecepatan. Tan Yun seharusnya tiga kali lebih cepat dari Libi Cheng. Bang. Klik. Dalam kebisingan yang tumpul, dada Libi Cheng runtuh. Mulutnya menyemburkan darah, dan garis putus-putus jatuh di atas puncak. Celepuk. Ketika dia baru saja jatuh ke tanah, Tan Yun keluar dari udara tipis di depannya, menginjak wajahnya dan berkata dengan dingin, Patua, jika kamu ingin mati, aku dapat membantumu. Tan Yun, aku kepala baris pertama. Dalam analisis terakhir, kamu hanya seorang murid. Kamu tidak bisa membunuhku. Libi Cheng mengancam dengan ngeri, menurut aturan agama, adalah kejahatan besar bagimu untuk membunuhku. Saat ini, di antara sepuluh tetua dan Mai, kecuali tetua kedua Duchen, yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, para tetua lainnya berkedip, mengepung Tan Yun dan berteriak dengan marah, Tan Yun, lepaskan kepala kami. Duchen menundukkan kepalanya karena dia adalah tuan dari penggemar Luo. Dia tahu bahwa penggemar Luo dan Tan Yun sangat dekat, jadi dia tidak ingin mempermalukan Tan Yun. Berangkat, Tan Yun mencibir. Kemudian dia melirik sembilan pembuluh darah teratas dari gerbang bagian dalam dan berkata dengan suara, Bukankah Anda, kepala Sian Men, memberi tahu Anda? Jika tidak, aku tidak keberatan membuang-buang napas untuk mengatakannya lagi. Patriark memiliki perintah. Ketika kepala petugas berjasa dan saya pergi ke gerbang dalam untuk memilih murid, tidak peduli level tinggi mana, kami tidak akan ikut campur, jika tidak kami akan membuat keputusan. Suara itu jatuh, klik. Tan Yun menginjak kepala Li Bicheng dengan acuh-ta'acuh dan kejam. Melihat tubuh Li Bicheng dan sepuluh tetua yang mengelilingi Tan Yun, wajahnya sangat berubah dan matanya panik. Tunggu apa lagi? Menjauhlah dariku. Tan Yun berteriak dengan keras. Dengan dengungan dingin, Tan Yun menyapu platform Wolongno. Satu, melirik dingin ke atas pintu bagian dalam dengan ketakutan, dan segera melihat para murid di puncak-puncak dan berkata, saya tidak takut pada siapapun. Siapa yang berani mengganggu pemilihan jasaku, Li Bicheng adalah akhirmu. Sekarang para murid yang bersedia memuja perbuatan baikku terus berbaring di panggung naga. Kakak bela diri tetuatan, sejak patriark membuat patungmu, aku telah memujamu sejak aku melihat banyak perbuatanmu. Terimalah aku. Seorang murid perempuan dari Jiwa Suci, di mata kepala kanibal dari Jiwa Suci, menyapu ke platform Wolongno. Satu, dan berdiri di depan Tan Yun dengan wajah merah. Kakak bela diri penatuatan, aku menyukaimu dan memujamu. Kamu benar, meninggalkan nada saat ini bukanlah pengkhianatan. Selama kamu tidak meninggalkan Huang Fu Seng Song, kamu tidak bisa mengatakan itu pengkhianatan. Saya ingin bergabung dengan layanan berjasa Anda. Hihi, dan aku. Pada saat ini, seorang murid dari sembilan pembuluh darah, termasuk Jiwa Suci, Lima Jiwa, Angin dan Guntur, Jiwa Kuno dan Jiwa Binatang, berubah menjadi bayangan sisa dan tersapu di tiga platform Wolong. Selama bernafas, lebih dari lima ribu murid bergabung dengan tim penilai. Saat ini, ada hampir delapan ribu orang di tiga platform Wolong. Anehnya, kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Sebagian besar murid perempuan ini menyembah Tan Yun dan telah melakukan beberapa kegilaan bunga. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa murid perempuan yang terlihat seperti bunga dan cantik. Kakak bela diri Penatua Tan benar. Kami tidak setia kepada Huang Fu Sengzong, tetapi kepada Huang Fu Sengzong. Saya akan mengikuti keinginan saya, meninggalkan Jiwa Kuno dan bergabung dengan layanan berjasa. Seorang murid laki-laki tampan, seringan burung layang-layang, menyapu peron Wolong No. Satu. Pada saat ini, beberapa murid masih ragu-ragu, dan beberapa murid masih memegang peron Wolong dengan ketakutan. Pada saat berikutnya, seorang murid menatap Tan Yun dengan mata dan pemujaan yang teguh, dan memilih untuk berpartisipasi dalam ujian. Sen Su Bing tahu bahwa 9 dari 10 murid ini memilih untuk berpartisipasi dalam ujian karena persona pribadi Tan Yun. Dia memandang Tan Yun, sedikit terganggu, dan berkata dengan emosi masam, jika dia tidak memiliki dua tunangan, betapa bagusnya itu. Ketika Sen Su Bing berpikir pada dirinya sendiri, kecuali Sen Wende, 9 kepala dan tetua dari pintu dalam sangat marah sehingga paru-paru mereka akan meledak. Murid-murid ini gila. Kemarin saya memerintahkan mereka untuk tidak mengikuti seleksi, tetapi mereka melanggar perintah. Anda bertaruh. Selain memuja Tan Yun dan menyetujui tiga masalah yang Tan Yun katakan sebelumnya, ada alasan lain mereka memutuskan untuk ikut seleksi. Alasannya adalah bahwa Tan Yun baru saja membunuh 8 tetua Dan Mai dan kepala tetua Dan Mai di depan umum. Alasan membunuh kedua tetua hanya karena Tan Yun ingin melindungi seorang murid yang ingin meninggalkan Fena dan Adegan pembunuhan Tan Yun melekat di benak semua murid. Mereka percaya bahwa karena Tan Yun dapat membunuh 2 tetua gerbang dalam untuk seorang murid yang belum memberikan kontribusi berjasa, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun melindungi kelemahannya. Layanan berjasa sangat singkat. Tentu saja, para murid tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Tan Yun mendapat dukungan dari Patriark di belakangnya. Jika tidak, seorang murid Tan Yun mengusulkan untuk membangun nada ke-10. Bagaimana Patriark bisa setuju? Para murid bahkan berspekulasi bahwa pemimpin sekte ingin membuat Fena berjasa, tetapi memerintahkan Tan Yun untuk mengemukakannya di depan umum dalam Fena Pil Pintu Abadi. Dengan pemikiran ini, para murid di puncak gunung bergegas ke tiga platform wolong. Saat ini, di lautan awan yang luas, dan Tae Suan Zong menatap Tan Yun, menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, mulut yang sangat kuat. Tan Yun merebut hati beberapa muridnya dan membuat mereka rela melepaskan diri dari garis keturunan mereka sendiri hanya dengan satu telapak tangan dan mulut dan menjadi contoh bagi yang lain. Tan Tae Suan Zong semakin puas dengan Tan Yun. Dia pikir Tan Yun akan datang dengan beberapa senjata ajaib, mengatakan keunggulan jasa, dan seterusnya, untuk mengolah sumber daya dan membiarkan 10 ribu murid menyembah jasa. Namun, Tan Yun tidak melakukan itu. Dalam hati Tan Yun, hanya murid yang tidak seraka akan sumber daya kultivasi dan memuja perbuatan baik yang layak dikultivasi. Oke, 10 ribu orang sudah cukup. Sekarang berhenti merekrut murid. Tan Yun mendengar dengan jelas. Desahan tak berdaya datang dari kerumunan murid di puncak. Saat ini, puluhan ribu murid diam-diam membenci keraguan mereka dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kemudian, penampilan mereka segera kembali normal, dan mereka tidak ingin diperhatikan oleh para tetua dan pemimpin mereka bahwa mereka ingin memuja perbuatan baik. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritualnya diselimuti tiga platform Wolong. Segera, ia menemukan bahwa 2.961 orang memiliki kualifikasi terbaik di platform Wolong No. 1. Di Wolong tahap 2, 4.870 orang dengan kualifikasi kelas atas. Di platform Wolong No. 3. 2.169 orang memenuhi syarat untuk produk China. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan spiritualnya, menginjak pedang terbang, tergantung di atas puncak, menatap 10.000 murid, tampak serius dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang perlu dinilai. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menjadi yang terbaik di alam yang sama sekarang. Alasannya sangat sederhana, karena aku adalah kepala pelayanan berjasa dan akan menjadikanmu murid yang kuat di alam yang sama di masa depan. Selanjutnya, saya hanya mengajukan 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan, beberapa dari Anda secara resmi akan menjadi murid yang berjasa. Saat ini, 10.000 murid, bahkan semua orang, menebak apa yang akan ditanyakan Tan Yun lagi. Mata Tan Yun dingin dan tidak ada keraguan, saya yakin sebagian besar dari Anda benar-benar ingin menyembah jasa yang berjasa. Saya juga percaya bahwa beberapa dari Anda telah diinstruksikan oleh seseorang dan ingin terlibat dalam perbuatan baik saya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan hidup Anda. Dengar, saya hanya akan mengatakannya sekali. Jika Anda seorang mata-mata yang ingin terlibat dalam perbuatan baik, segera tinggalkan platform wolong. Saya tidak akan menyelidikinya. Lagi pula, Anda telah diinstruksikan oleh seseorang. Beri kamu waktu tiga napas untuk memikirkannya. Jika aku tahu setelah tiga napas, aku tidak akan berbelas kasih. Waktu tiga napas dimulai. Segera tiga napas telah berlalu, dan tidak ada yang tersisa di tiga platform wolong. Bagus sangat bagus. Suara samar Tan Yun mengandung makna yang tak terbantahkan. Sekarang kamu lihat aku. Setelah itu, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng, sepasang murid merah yang dalam dan aneh, yang memperkenalkan penglihatan 10 ribu murid. Pada saat itu, 10 ribu murid tampak membosankan. Melihat pemandangan ini, para pemimpin dan tetua dari pintu bagian dalam di atas puncak memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Tan Yun menatap kepala dan tetua dari setiap denyut nadi di bidang Tao, dan menguraikan seringai di sudut mulutnya. Mengapa bersalah? Tanpa menunggu jawaban tingkat tinggi dari pintu bagian dalam, Tan Yun mencibir, tetapi siapapun yang diinstruksikan oleh seseorang dan ingin terlibat dalam perbuatan baik saya, sekarang injak pedang terbang dan melayang setinggi 100 kaki. Wah, wah, wah. Pada saat itu, dengan suara siulan senjata tajam memotong udara, 329 orang menginjak pedang terbang dan bangkit dari udara di tiga platform wolong. Adegan ini membuat wajah Sen Su Bing mendadak dingin. Adegan ini membuat ratusan ribu murid merasa dingin di punggung mereka. Bahkan lebih membuat 329 orang di belakang layar, resah, cara rahasia yang buruk. Selanjutnya, Tan Yun mengangkat kendali 9671 murid laki-laki dan perempuan di tiga platform wolong, tersenyum dan berkata, Selamat telah lulus seleksi. Di masa depan, Anda akan menemukan bahwa bergabung dengan layanan jasa akan menjadi pilihan yang paling tepat di Anda kehidupan. Selamat bergabung. Mendengar pidato itu, beberapa 9671 murid yang bingung sangat gembira, saya telah melihat kakak bela diritan. Hem, Tan Yun membuang senyumnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap 329 orang yang menginjak pedang terbang itu. Dia berkata dengan dingin, Sekarang dengarkan perintahku dan gunakan kekuatan spiritualmu untuk menuliskannya untukku. Ya, 329 orang tampak mati rasa. Setelah menjawab, mereka melepaskan kekuatan spiritual satu demi satu dan mengubahnya menjadi beberapa karakter spiritual di depan mereka sendiri. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam karakter besar ini, ada nama sembilan imam kepala gerbang dalam kecuali Sen Wende dan 110 penatua dari sembilan pembuluh darah gerbang dalam. Pengkhianat yang berani, beraninya kamu memfitnah yang lebih tua dan kepala suku. Tetua ketiga kimai, dingrong, marah, berubah menjadi bayangan, menyapu kehampaan, dan membunuh salah satu muridnya dengan pedang. Jelas mencoba membunuh orang. Aku sedang memilih murid. Beraninya kau lancang. Mati, Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, melintas dan kemudian melewati dingrong. Engah. Tiba-tiba, kepala dingrong terpenggal, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh di puncak. Tan Yun, kamu tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah. Kepala kapal portal internal dengan marah menunjuk ke Tan Yun, Anda telah memperbaiki teknik murid, dan Anda pastilah yang mengendalikan para murid dan menanam kepala dan tiga tetua. Kamu menanam kami. Tan Yun, kamu sudah keterlaluan. Petik dua petik dua. Pada saat itu, kepala dan tetua dari pintu dalam bekerja bersama untuk pertama kalinya dan menggigit mulut Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menduga jika tidak, Tan Yun tidak akan membiarkan dirinya pergi selanjutnya. Setelah Tan Yun membunuh Ding Rong, dia menginjak pedang terbang dan melayang di depan 329 murid dari berbagai pembuluh darah. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang dan melihat ke bawah ke pintu bagian dalam, orang-orang tingkat tinggi di bawah. Rasa dingin di matanya secara bertahap digantikan oleh penghinaan, Jangan khawatir, aku tidak akan berurusan denganmu. Aku hanya akan membunuh mata-mata yang ingin menyelinap ke dalam perbuatan baikku. Bang, bang. Begitu suara itu jatuh, napas yang kuat keluar dari punggung Tan Yun dan menelan 329 orang yang telah menginjak pedang terbang. Pada saat itu, dalam suara keras yang tumpul itu, 329 orang meledak, kabut darah memenuhi, dan tubuh yang hancur berserakan di puncak. Adegan berdarah seperti itu membuat semua murid merasa kedinginan dan ingin retak. Pada waktu bersamaan, saya tidak mengerti mengapa Tan Yun membunuh orang. Bukankah Tan Yun akan membuat 329 orang tetap hidup dan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan pejabat tinggi di pintu dalam? Ketika semua orang bingung, pedang kekaisaran Tan Yun terbang ke bawah di platform Wolongno. Satu dan melirik bagian atas pintu bagian dalam. Kemudian, nada samar dan kata-kata sarkastik diperkenalkan ke telinga semua orang. Saya menepati janji saya, karena 329 orang baru saja diberi kesempatan untuk hidup, dan mereka masih memutuskan untuk mengacaukan dan memasuki nada berjasa saya, mereka yang harus disalahkan atas kesalahan saya. Kematian mereka. Adapun kamu, aku tidak akan membunuhmu dengan kata-kata patriark yang berani ikut campur dan membunuh tanpa ampun. Jangan bingung. Aku akan memberitahumu mengapa aku tidak membunuhmu. Karena kamu hanyalah seekor anjing dari kepala Sian Men dan Seng Maimu. Aku membunuh anjing-anjingmu, dan atasanmu akan terus mengatur agar anjing-anjing baru keluar dari pintu dalam. Tan Yun berkata-kata demi kata, Saya seorang pria, dan Anda seekor anjing. Mengapa saya harus melihat seekor anjing? Kata-kata Tan Yun, seperti tamparan tak terlihat di wajah, menamparkan keras lantai atas pintu bagian dalam. Tepat ketika mereka hendak menyerang, kata-kata Tan Yun berikutnya membuat mereka menelannya kembali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Kenapa? Sekelompok anjing tua akan menggigit. Saya menyarankan Anda untuk tidak membunuh anjing-anjing, tetapi jika Anda anjing berani melompat di depan saya lagi, saya berjanji untuk membunuh kalian semua. Semua pejabat tinggi di pintu dalam tahu mereka salah, jadi mereka semua tersipu dan terdiam. Lagi pula, mereka memahami kebenaran bahwa senjata menembak burung. Benar, saya tidak tahu tuanmu, jika Anda anjing dimarahi oleh saya. Kemudian, Tan Yun membuang senyumnya, menatap ratusan ribu murid dengan kaget dan berkata, 329 orang baru saja meninggal. Sekarang saya masih membutuhkan 329 murid untuk perbuatan berjasa saya. Siapa di antara kalian yang kualifikasi terbaik atau langka? Tubuh suci juga bisa muncul. Wen Yan mengatakan bahwa segera, ada puluhan murid laki-laki dan perempuan di masing-masing dari sembilan pembuluh darah, total 329, yang menjarah platform penciptaan No. Meskipun Tan Yun menduga bahwa 329 orang itu bukan lagi mata-mata, dia tetap berhati-hati. Dia masih menguji orang-orang melalui Hong Meng Sentong, dan akhirnya mereka bukan mata-mata. Setelah mengeluarkan murid surgawi Hong Meng, Tan Yun melihat ke belakang dan membungku kepada Sen Subing dan berkata, laporkan kembali ke kepala, para murid telah merekrut 10 ribu orang. Hem, Sen Subing sedikit mengangguk dan segera memerintahkan 10 ribu murid untuk naik ke perahu roh. Sen Subing kembali menatap Tan Yun dan tersenyum, mari kita kembali ke gerbang abadi. Melihat Sen Subing tersenyum pada dirinya sendiri, Tan Yun sedikit terganggu. Dia selalu merasa bahwa Sen Subing tiba-tiba menjadi jauh lebih antusias terhadap dirinya sendiri. Itu ketua, Tan Yun menjawab dengan hormat dan menyapu perahu roh. Kemudian, Sen Subing, mengenakan gaun bunga emas panjang, berubah menjadi bayangan sisa dan muncul di perahu roh. Dia menatap Sen Wende dan berkata, sekarang Anda adalah satu-satunya di sekte dalam. Namun, saya percaya bahwa dalam waktu dekat, jumlah murid di sekte dalam akan meningkat dari hari ke hari. Sulit bagimu untuk sementara waktu di masa depan. Setelah 3 tahun dan 5 tahun, kepala suku akan mengirim beberapa tetua untuk membantumu. Sen Wende menjawab dengan hormat, tidak sulit bagi bawahan saya untuk bekerja untuk kepala. Bawahan saya mengirim kepala pergi. Kemudian, Sen Subing mengendarai perahu roh ke langit dan menghilang di lautan awan. Melihat perahu roh menghilang ke langit, Suan Zong mengangguk setuju dan berkata, menantu saya benar-benar banyak akal dan kuat. Setelah Sen Subing pergi jauh, suara-suara di puncak panlong yang sulit ditahan bergema di langit. Bajingan Tan Yun kecil ini terlalu banyak menipu orang. Tan Yun, seekor binatang, yang mengandalkan kekuatannya, sebenarnya mempermalukan kami di depan umum. Kami telah setia kepada pejabat setia Huang Fu Seng Zong hampir sepanjang hidup kami. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Di langit, mendengarkan teriakan orang-orang tingkat tinggi di pintu bagian dalam, dan Tai Suan Zong tersenyum dan menghilang ke udara. Faktanya, ketika Tan Yun mengendalikan 329 murid dan mengungkapkan bahwa para pemimpin sekte dalam ini berada di belakang layar, dia ingin mengeksekusi semua tetua sekte dalam ini. Tapi dia tidak bisa. Ada tiga alasan. Pertama, tidak ada gunanya membunuh orang-orang ini. Mereka hanya akan mengganggu barang antik tua Ji Umai. Kedua, menurut Rencana 48 kata Tan Yun, Huang Fu Seng Zong sedang berkembang dan membutuhkan para manajer senior ini dengan pengalaman manajemen yang kaya. Ketiga, dan akhirnya, meskipun Dante Suan Zong besi dan darah, tetapi manusia bukan tanaman, siapa yang bisa kejam. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk Huang Fu Seng Zong. Selain itu, membunuh mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sama sekali. Seperti yang dikatakan Tan Yun, mereka adalah anjing yang benar-benar mendominasi sembilan pembuluh darah. Jika Anda membunuh mereka, akan ada lebih banyak anjing untuk menggantikan posisi tingkat tinggi dari sembilan pembuluh darah di gerbang bagian dalam. Ketika Sen Subing mengemudikan perahu roh dan muncul dengan anggun di atas gerbang gunung dari pelayanan berjasa gerbang abadi, ribuan murid di perahu roh melihat ke bawah ke gerbang gunung dengan air terjun sebagai kata, dan terganggu dan berseru betapa indah itu. Ketika Sen Subing mengemudikan perahu roh, membuka pintu alam rahasia dan memasuki alam rahasia perbuatan berjasa, para murid tidak bisa tidak senang melihat pemandangan yang indah dan indah. Setelah perahu roh terbang 100 ribu mil dalam rahasia alam pelayanan berjasa, kelompok lemba abadi yang tergantung di lautan awan berkabut muncul di hadapan semua murid. Wow, sangat spektakuler, apakah ini tempat kita berlatih di masa depan? Benar-benar indah, hi hi. 10 ribu murid sangat gembira. Sen Subing, di depan Lingsu, perlahan melihat ke belakang, menata para murid dan berkata, ingat, lemba abadi ini disebut lemba abadi binyun, dengan total 18 ribu lemba abadi, yang akan menjadi tempat Anda berlatih. Masa depan. Kepala, kami ingat, 10 ribu murid berkata serempak. Segera, Sen Subing menunjuk ke 100 mil bumi yang tergantung di kehampaan dan berkata, itu adalah kuil Tao yang berjasa. Anda berkumpul di sana terlebih dahulu. Kepala eksekutif memiliki sesuatu untuk diumumkan nanti. Ya, murid, 10 ribu murid menjawab dengan gembira, menginjak pedang terbang satu demi satu, bola balik melalui kabut dan awan, dan menuju bidang pelayanan Tao yang berjasa tergantung di udara. Tan Yun, kamu juga pergi. Suara indah Sen Subing terdengar. Kepala, murid akan pergi nanti. Tan Yun berkata dengan hormat, murid, ini adalah beberapa senjata dan keterampilan ajaib yang ingin Anda berikan kepada kepala suku. Anda dapat memberi hadiah kepada para murid. Mata indah Sen Subing bersinar, oke, masuk dan katakan. Sen Subing berbalik dan memasuki ruang budidaya perahu spiritual selangkah demi selangkah. Tan Yun melihat sosok Sen Subing yang menarik, mengerutkan hidungnya dan mengikuti. Ayo, senjata ajaib apa yang kamu miliki? Keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Sen Subing menantikannya. Ini adalah dua hal yang saya kurang sekarang. Hanya dengan keterampilan yang sangat baik dan senjata sihir, kekuatan keseluruhan dari murid-murid kita yang berjasa dapat ditingkatkan dengan cepat. Wow! Mencium pidato, sila langit dan bumi Tan Yun sering berkedip, dan potongan-potongan senjata ajaib menumpuk di ruang kultivasi yang begitu besar. Di antara mereka, ada ratusan senjata ajaib dengan berbagai atribut, seperti pedang terbang, pedang lebar, tombak Fang Tianhua, tongkat, tongkat, cambuk, jam besar, dan ding. Dan seterusnya. Mata indah Sen Subing penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Tan Yun, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak senjata ajaib? Laporkan kembali ke kepala. Ini semua adalah keuntungan para murid setelah membunuh musuh di tanah abadi. Tan Yun dengan jujur berkata, di antara mereka, 13.666 adalah senjata spiritual terbaik. Ada 1.260 harta karun rendah, 2.345 harta karun sedang, 3.140 harta karun teratas dan 8.132 harta karun teratas. Ada 36 peralatan Yasun. Semuanya ada di sini. Kuharap senjata ajaib ini bisa membantumu. Sen Subing mengangguk terlebih dahulu, lalu tersenyum Ying Ying, menyingkirkan semua senjata ajaibnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih dari awal hingga akhir. Gadis kecil ini Sen, mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih? Berdiri di posisi Sen Subing, jika dia berubah ke posisi sebelumnya, dia pasti akan mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang dia telah mengetahui bahwa Tan Yun adalah tuannya. Karena itu, ketika dia menerima senjata ajaib ini, dia secara tidak sadar merasa bahwa itu benar. Sifu, karena dia bisa memberiku skill bincin skripture, skill yang akan dia berikan nanti tidak akan sederhana. Sen Subing berpikir diam-diam. Dia sudah meragukan identitas Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun tidak memiliki warisan yang kuat dalam legenda, yaitu peremajaan yang mengerikan, atau reinkarnasi dari kekuatan besar yang hanya ada dalam legenda. Memikirkan hal ini, Sen Subing mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tan Yun, yang satu kepala lebih tinggi dari dirinya. Ada harapan yang dalam di matanya yang indah, Tan Yun, di mana skillnya? Kepala murid, Sifu pernah memberikan beberapa keterampilan kepada para murid. Tunggu sebentar, dan para murid akan menulisnya untukmu sekarang. Setelah Tan Yun menjawab dengan hormat, 13 slip giok kosong terbang keluar dari cincin langit dan bumi dan tergantung di depannya. Bas! Rambut Tan Yun menari-nari dan memejamkan mata. Segera, dia memanipulasi 13 kekuatan spiritual dan memasukkan 13 slip giok kosong. Dia mulai berkonsentrasi pada 13 kegunaan dan keterampilan menulis pada slip giok pada saat yang sama. Ada 13 jenis keterampilan yang dia tulis, yang cocok untuk murid dengan 13 atribut dan kualifikasi, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Dan ke-13 keterampilan ini semuanya dari budidaya jiwa janin hingga bulu-bulu dan terbang. Setiap keterampilan dibagi menjadi bagian atas, tengah dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi sembilan lapisan atau sembilan putaran. 13 keterampilan ini bukanlah keterampilan yang paling kuat dalam ingatan Tan Yun, tetapi mereka paling cocok untuk para biksu di alam fana. Demikian pula, Tan Yun juga tertinggal. Karena bagian bawah dari 13 keterampilan tidak lengkap. Tujuannya adalah bahwa bahkan jika orang-orang ini mengkhianati perbuatan baik mereka dan mengkhianati diri mereka sendiri di masa depan, hanya akan ada satu konsekuensi, dan mereka tidak akan dapat muncul dan bangkit sampai mereka mati. Adapun budidaya campuran berbagai atribut, Tan Yun tidak mengambil salah satu dari mereka. Menurutnya, 13 keterampilan ini untuk para murid dari 13 atribut. Selama mereka berkultivasi ke bawah dan mengolah bagian yang tidak lengkap, mereka cukup untuk menjadi kekuatan teratas dari pesawat fana. Kepala murid, keterampilannya sudah siap. Tan Yun Lingzi berkata dengan hormat setelah berhenti dari 13 batu giok. Hem, Sen Subing menantikannya. Segera, dia menutup matanya, sutra hijau perlahan berkibar, melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki slip batu giok pertama. Tiba-tiba, dia sepertinya memiliki sesuatu yang luar biasa. Tubuh Miao Manjiao yang menarik bergetar, mengerutkan bibirnya, dan bulu matanya yang panjang sering berdetak. Dia hanya melihat slip batu giok pertama tertulis. Kode Rahasia Jin Xian Kode Rahasia ini dibagi menjadi bagian atas, tengah, dan bawah. Setiap bagian terdiri dari sembilan lapisan. Ini adalah keterampilan yang dapat dipraktikkan untuk eklosion dan naik. Sangat cocok untuk murid logam untuk berlatih. Lalu ada poin kultifasi ratusan ribu kata. Sen Subing menahan kegembiraannya dan mulai menonton 12 keterampilan kung fu yang tersisa. Semakin dia melihat, semakin bersemangat dia. Wajahnya, yang bisa dipatahkan dengan tiupan, penuh dengan kegembiraan. 12 keterampilan yang tersisa adalah Kode Rahasia Peri Kayu, Kode Rahasia Narsisus, Kode Rahasia Peri Api, dan Kode Rahasia Peri Bumi. Kode Peri Angin, Kode Peri Petir, Kode Peri Kuno, Kode Peri Binatang, Kode Peri Waktu, Kode Peri Luar Angkasa, Kode Kejahatan Kematian, dan Kode Peri Cahaya. Tan Yun mengubah nama asli dari 13 jenis metode keterampilan ini demi persatuan. Sen Subing tiba-tiba membuka matanya yang indah, membuka tangannya yang lembut tanpa tulang, memegang 13 batu giok di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun, membuka matanya, menatap Tan Yun. Tan Yun melihat kesalahan Sen Subing dan merasa lucu. Dia benar-benar ingin naik dan mencubit lesung pipinya. Tan Yun, apakah kamu yakin ingin melatih keterampilan yang begitu bagus untuk murid-muridmu? Sen Subing menatap Tan Yun dengan hati yang khawatir. Dia tampak seperti menantu kecil yang bertanggung jawab atas kung fu. Dia memiliki 7 poin untuk menyerah dan 3 poin untuk mengeluh. Batuk, Tan Yun terbatuk pelan dan membungkuk, ya, berlatihlah untuk mereka. Tapi tolong, kepala, Anda dapat memberi mereka metode keterampilan atas terlebih dahulu, dan metode keterampilan menengah dan bawah akan dibiarkan nanti untuk berlatih untuk mereka. Yah, itu satu-satunya cara. Sen Subing menjawab dan mengendarai perahu roh ke ashram pelayanan jasa. Sekarang Sen King Kiu adalah sesepuh kedua dari satu baris perbuatan baik dari sekte abadi. Dia tidak tinggal di puncak wakil di sekitar gunung abadi perbuatan berjasa, tetapi di aula instrumen roh di aula tau perbuatan berjasa. Secara alami, tujuan tinggal di aula layanan berjasa adalah untuk memfasilitasi penanganan banyak hal yang rumit dan bertanggung jawab atas kultivasi murid di pagoda ruang waktu dan gulungan ruang waktu di masa depan. Saat ini, ada empat puluh pagoda waktu dan ruang mastert yang berdiri di ladang dojo yang berjasa dalam jarak seratus mil. Ada kekosongan ribuan kaki di atas aula layanan yang berjasa, dan sembilan belas gulungan ruang waktu masih ditangguhkan. Saat ini, sepuluh ribu murid baru, melihat gulungan ruang dan waktu, berspekulasi dan berdiskusi dengan penuh semangat. Kelas berapa itu? Selain itu, ketika mereka menemukan bahwa tiga puluh dari empat puluh pagoda ruang waktu adalah pagoda ruang waktu master terbaik dengan seratus delapan lantai, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berteriak. Anda tahu, di sembilan urat gerbang bagian dalam, setiap denyut nadi hanya membentuk pagoda ruang waktu mastert kelas atas. Bagaimana dengan manfaat Sianmen? Tiga puluh kursi Setelah Sen Subing menerbangkan perahu roh ke arena layanan jasa, sepuluh ribu murid baru segera mengambil formasi yang baik dan berdiri. Bawahan saya telah melihat kepala. Sen King Kiu melangkah keluar dari aula. Di depan orang luar, dia tidak pernah memanggil nona Sen Subing. Sen Subing dan Tan Yun meraih perahu roh dan berkata, King Kiu, sekarang kamu panggil semua muridmu ke aula Tao yang berjasa. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Ya, bawahanku. Sen King Kiu menjawab, menjentikan jarinya, dan kekuatan spiritual yang indah melesat ke lonceng biru yang tergantung di atas aula layanan yang berjasa. Dong Dong. Tiga lonceng merdu yang penuh dengan suara ajaib berdering melalui lembah peri awan es. Ketika bel berbunyi tiga kali, itu berarti bahwa pemimpin yang berjasa memiliki sesuatu yang penting untuk memanggil semua muridnya ke aula Tao yang berjasa. Semua murid tidak berani patuh. Dalam setengah jam berikutnya, lebih dari 3.800 murid alam pemurnian jiwa membentuk formasi di sisi kiri 10.000 murid alam pemurnian jiwa setelah pedang kekaisaran ditembak di aula layanan Tao. Tan Yun. Tiba-tiba, suara cinta yang dalam terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun menoleh ke belakang dan melihat Zhong Wu Xiaoh dan Suezian berdiri di samping dan melambai pada dirinya sendiri. Si Yao, aku akan menemanimu setelah instruksi utama. Tan Yun Chao tersenyum pada Zhong Wu Xiaoh, yang membuat Zhong Wu Xiaoh memerah. Kesunyian. Suara Sen Subing terdengar, dan aula layanan jasa menjadi sunyi. Suara mendesing. Sen Subing melayang ke udara dan mendarat di puncak sebuah bangunan batu giok di tengah dojo. Bangunan batu giok tingginya 500 kaki. Itu dinamai bangunan batu giok berjasa oleh patriark. Ini hanya digunakan oleh Sen Subing. Di depan gedung giok, ada juga 9 platform berjasa seluas 3.000 kaki persegi. Itu digunakan oleh para murid. Saat ini, para murid menatap Sen Subing dengan pemujaan di mata mereka. Hari ini, kepala Jepang memanggilmu, dan ada 3 hal yang harus diumumkan. Sen Subing berkata, menatap Tan Yun, Tan Yun, pada platform Jasano. Satu. Ya, muridku, Tan Yun Hua menjadi sisa dan menyapu platform Jasano. Sen Subing berkata tanpa ragu, mulai sekarang, Tan Yun akan menjadi kakak seniormu. Perintahnya adalah perintah utama perusahaan. Siapapun yang tidak menghormati murid-muridnya dan menutup telinga terhadap perintahnya, dia berhak untuk memotong terlebih dahulu dan kemudian berbicara kemudian. Mendengar pidato tersebut, lebih dari 13.800 murid berlutut dan bersujud, saya mengerti. Tan Yun tercengang. Kapan Sen Subing memperlakukan dirinya dengan baik? Murid, terima kasih, kepala. Ketika Tan Yunang melihat ke arah Sen Subing dan mencoba untuk berlutut, Sen Subing berkata lagi, mulai sekarang, kamu tidak perlu berlutut di depan kepala suku. Saya tersanjung. Terima kasih, kepala. Tan Yun membungko dalam-dalam. Jelas, dia master orang lain. Sekarang dia benar-benar bisa berpura-pura. Sen Subing berbisik dalam hatinya. Segera, dia tampak serius. Hal kedua adalah nanti, kepala suku akan menghadiahi murid baru dengan senjata roh kelas atas. Segera setelah pernyataan ini dibuat, sebagian besar dari 10.000 murid baru sangat bersemangat. Anda tahu, untuk sebagian besar murid di alam jiwa janin, senjata roh terbaik sangat mahal. Sen Subing menambahkan, ketiga, saya telah memberikan kontribusi besar. Ada 10 pagoda ruang waktu master kelas atas, yang masing-masing memiliki 88 lantai dan dapat menampung 88 orang untuk berlatih. Satu hari latihan di dalamnya setara dengan 9 hari di luar. Dari 30 pagoda waktu dan ruang terbaik, masing-masing memiliki 108 lantai. Satu hari di bawah 100 lantai setara dengan 10 hari di luar, 101 lantai setara dengan 11 hari di luar, dan seterusnya. 108 lantai setara dengan 18 hari di luar. Selain itu, ada 10 lukisan inferior, 5 lukisan medium, 3 lukisan teratas, dan gulungan ruang waktu dari peralatan yazun terbaik. Setiap gambar dapat digunakan untuk 360 murid untuk berlatih. Dalam gulungan ruang waktu dari peralatan yazun rendah, satu hari latihan sama dengan 20 hari di luar. Satu hari kultivasi dalam gulungan ruang waktu zongpin yazun sama dengan 25 hari di luar. Satu hari di gulungan ruang waktu zongpin yazun sama dengan 30 hari di luar. Dalam gulungan ruang waktu dari perangkat yazun terbaik, satu hari sama dengan 35 hari di luar. Senjata ajaib ruang dan waktu ini akan membuka kultifasimu di masa depan. Mendengar pidato tersebut, mata para murid mengungkapkan kerinduan mereka. Sen Su Bing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Anda tahu, Vena berjasa baru saja terbentuk. Meskipun ada 2 tambang roh kelas atas, 5 tambang roh kelas atas dan 5 tambang roh kelas menengah di nadi kita, itu membutuhkan waktu untuk menambang batu roh yang cukup untuk memulai pagoda dan gulungan ruang waktu ini. Oleh karena itu, Kepala Eksekutif memutuskan untuk membuka 40 pagoda ruang dan waktu dalam 3 hari untuk menyediakan 7 murid sempurna dari alam jiwa janin untuk kultifasi. 7 tahun kemudian, itu akan menjadi hari ketika para murid dari 10 pembuluh darah Sian Men akan bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, Kepala Eksekutif akan membuka 40 pagoda ini untuk kultifasi Anda dengan segala cara dalam 2 tahun ke depan. Kalian semua mendengar aturan memasuki menara. Para murid menahan kegembiraan mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sen Su Bing berkata tanpa ragu, 3 hari kemudian, para murid alam jiwa janin yang memasuki pagoda untuk berlatih akan segera keluar dari pagoda setelah mereka dipromosikan ke alam spiritual, sehingga murid alam jiwa janin lainnya dapat masuk ke pagoda untuk berlatih. Kepala menginginkan Anda, 10 ribu murid dari ranah jiwa janin, untuk melakukan segala upaya untuk berlari ke ranah dalam waktu 2 tahun. Adapun keterampilan yang telah Anda latih, berhentilah berlatih. Aku ingin kamu dipromosikan ke ranah pemurnian jiwa dalam 2 tahun. Apakah kamu mengerti? 10 ribu murid berpikir bahwa mereka dapat memasuki pagoda ruang dan waktu untuk berlatih tanpa membayar batu roh. Mereka bersemangat dan berteriak, aku mendengarmu dengan jelas. Sen Subing menganggup puas, ketika Anda dipromosikan ke ranah pemurnian jiwa 2 tahun kemudian, Kepala Eksekutif akan memberi Anda latihan keterampilan terpadu. Saya dapat memberi tahu Anda bahwa keterampilan yang diberikan kepada Anda oleh Kepala Eksekutif lebih kuat daripada 9 pembuluh darah janin. Pada titik ini, 10 ribu murid dari ranah jiwa janin sangat bersemangat. Lebih dari 3.800 murid alam pemurnian jiwa lainnya menatap Sen Subing dengan penuh semangat. Saya sudah berada di ranah pemurnian jiwa. Apakah akan ada kultifasi kung fu? Sen Subing tampaknya melihat melalui pikiran para murid dari alam pemurnian jiwa. Dia tersenyum, dalam 3 hari ke depan, kamu akan mendaftarkan semua atributmu dengan tetua kedua. Dalam 3 hari, Kepala Eksekutif akan memberimu keterampilan berdasarkan atributmu. Selain Somnilokui dan Tan Yun, murid lain segera berhenti berlatih keterampilan sekarang. Murid-murid dari ranah pemurnian jiwa berteriak dengan penuh semangat, aku akan mematuhimu. Sen Subing sedikit menganggup dan menatap Sen King Kiu. Elder R, saya memiliki gambar desain pakaian para murid pelayanan jasa di sini. Ambil gambar slip giok dan pergi ke kota Sian Menfang secara langsung untuk menemukan toko untuk membuat 10 ribu jubah tau untuk murid laki-laki dan 10 ribu rok panjang untuk murid perempuan. Dengan jentikan lengan batu giok Sen Subing, sebuah batu giok terbang keluar dari cincin Tuhan dan jatuh ke tangan Sen King Kiu. Setelah Sen King Kiu memanipulasi pengetahuan spiritualnya ke dalam batu giok, dia melihat Song Fu yang berjasa, dan berkata dengan pujian, ketua, pakaian murid-muridmu benar-benar indah. Betulkah? Sen Subing melirik Tan Yun dan tersenyum. Saat itu, semua murid penasaran. Mereka menantikan untuk melihat Sen King Kiu dan membuat suara satu demi satu untuk melihatnya. He he, he he, oke, biar ku tunjukkan. Sen King Kiu tersenyum, dan slip batu giok di tangannya naik ke udara dan tergantung di kehampaan. Tiba-tiba, semua murid, seperti Tan Yun, Mu Mengbaloni dan Namong Ruk Sui, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menuangkannya ke dalam batu giok. Segera, jubah dan rok seorang pria muncul dengan jelas di benak para murid. Jubahnya berwarna putih, kata, Huang Fu, dibordir di dada kiri. Di bawah kata, ada lembah peri yang mengambang di udara. Di lautan awan di atas lembah peri, kata, awan es, bisa terlihat samar-samar. Dada kiri rok putih pendaratan murid perempuan juga memiliki pola yang sama dari kelompok lembah peri sebagai jubah pria itu, dan kata-kata, awan es Huang Fu. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa, Huang Fu, berarti Huang Fu Seng Song dan, Bing Yun, berarti lembah peri Bing Yun. Hanya Sen Su Bing yang tahu arti sebenarnya dari kata, awan es. Guru, saya tidak tahu harus berkata apa tentang pendapat muridnya. Istana Selatan Kesempurnaan Besar Keadaan Jiwa Janin, seperti salju, berkata dengan nakal. Silakan, jawab Sen Su Bing. Namong Ruk Sui tersenyum dan berkata, Tuan, murid perempuan menyukai keindahan. Bisakah kita membuat rok murid perempuan kita menjadi tujuh warna, merah, oranye, kuning, hijau, hijau. Mencium pidato itu, Mu Mengbaloni, yang hanya menyukai warna merah, menatap Sen Su Bing dengan penuh harap, begitu pula murid-murid perempuan lainnya. Sen Su Bing memandang Sen King Kiu setelah lebih sedikit meditasi, lakukan saja sesuai dengan usulan Ruk Sui. Balahan mengerti. Kemudian, Sen Su Bing meminta Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Mengbaloni, Sue Zian, Zhong Wu Xiao, Namong Ruk Sui, Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yi untuk tinggal dan membiarkan murid lain pergi. Sen Su Bing memandang Sue Zian dan Zhong Wu Xiao dan berkata, walaupun kamu bukan murid nadiku, kamu juga dapat memasuki lantai 108 dari pagoda ruang waktu kelas atas dengan Tan Yun, obrolan melamun dan Ruk Sui dalam tiga hari. Sue Zian dan Zhong Wu Xiao tersenyum dengan rasa terima kasih. Terima kasih, generasi muda. Hem, Sen Su Bing sedikit mengangguk, lalu menatap Tan Yun, kamu bisa menemani orang-orang yang kamu sayangi dalam tiga hari ke depan. Begitu suara itu jatuh, Sen Su meledak ke langit dan menghilang. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Sen Su Bing juga seorang wanita dengan pikiran. alasan mengapa dia berkata, menghabiskan waktu dengan orang yang kamu sayangi, adalah karena dia juga ingin tahu apakah Tan Yun akan mengunjungi dirinya sendiri sebagai master dalam tiga hari. Setelah Sen Su Bing pergi, dan Taik Sianer, berpakaian seperti seorang pria, bermain dengan kipas lipat dan hendak terbang dengan pedangnya. Saudara Huang Fu, tunggu sebentar. Suara Tan Yun datang dari belakang. Huang Fu Yu berbalik dan berkata sambil tersenyum, Kakak Tan, ada apa? Saudaraku tersayang, di mana lembah peri tempat kamu tinggal. Tan Yun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, aku ada urusan denganmu malam ini. Di malam hari, apakah Anda harus mengatakan sesuatu di malam hari? Huang Fu Yu terbatuk dan berkata, Yah, karena Saudara Tan memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan menunggu Anda di siangu. Siangu saya adalah No, empat, setelah itu, Huang Fu Yu menawarkan pedang terbang dan menyapunya dengan cerdas dan kemudian pedang kekaisaran terbang menjauh. Wow, tindakan kakak bela diri Huang Fu dalam meraih pedang terbang sangat menawan. Lusinan murid perempuan di ashram berteriak. Suezian melirik puluhan murid perempuan dan berkata, sekelompok maniak bunga. Kemudian Suezian mengangkat alisnya yang lain, kakak ipar, saya selalu merasa bahwa Huang Fu Yu suram dan aneh. Bahkan jika seorang pria lebih cantik dari seorang wanita, dengarkan apa yang baru saja dia katakan. Apa maksudmu kamu harus mengatakan sesuatu di malam hari? Suezian berkata dengan sembarangan, saya tidak bisa menahan merinding ketika saya mendengarkan pria feminin ini. Yah, Zian, kamu banyak bicara. Mu mengbalderdas menatap Suezian. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandangmu mengbalderdas dan berkata, kamu kembali ke lembah perikamu dengan Xiao dan Xiao dulu. Setelah aku berurusan dengan beberapa hal, aku akan pergi kepadamu. Oke, kami akan menunggumu. Mu Meng Yun tersenyum. Tan Yun menatap mata Zhongu Xiao yang enggan. Terlepas dari seseorang di dojo, dia tiba-tiba mengambil langkah dan mencium bibir merahnya dengan sombong dan fanatik. Dua jam kemudian, makhluk abadi yang berjasa pergi ke ola abadi yang berjasa. Matahari terbenam seperti darah, mengalir turun dan melapisi lapisan keindahan merah keunguan di puncaknya. Di tepi tebing di puncak gunung, dikelilingi oleh awan, Sen Subing berdiri tegak dan anggun, terlihat melankolis di langit, dan matanya mengandung emosi yang kompleks. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wosh! Mengenakan kasa dingin nafas penyu dan menginjak singa naga emas seukuran kaki, Tan Yun menembak jatuh di puncak seperti kilat dari lautan awan. Sen Subing terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat tuannya muncul di depannya. Tuan, kamu datang. Sen Subing mengira tuannya adalah Tan Yun. Senyum dan nada suaranya tidak alami. Hem, Tan Yun berkata dengan nada khawatir, aku khawatir kamu akan menderita kerugian setelah konflik dengan empat tetua Sian Men sejak aku pergi terakhir kali. Aku ingin mengunjungimu hari ini, tetapi aku mendapat kabar bahwa kamu telah mendirikan rumahmu sendiri, jadi aku datang untuk menemuimu. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Yah, aku tidak mengenalnya untuk saat ini, jadi aku tidak akan malu. Sen Subing mengambil keputusan dan tersenyum, Tuan, saya tahu lebih baik bagi Anda untuk memperlakukan murid-murid Anda. Tan Yun berkata sambil tersenyum dengan nada seperti gurunya, sebagai seorang guru, kamu hanyalah seorang murid yang berharga. Jika itu tidak baik untukmu, untuk siapa lagi kamu bisa menjadi baik. Dengan itu, Tan Yun sedikit menekuk lengan kirinya ke arah Sen Subing, pergi ke Ola Abadi dan berbicara dengan guru. Bagaimana Anda bisa membuat portal lain? Ya Tuan, Sen Subing masih pintar. Setelah sedikit ragu, dia mengulurkan lengan batu gioknya dan mengambil lengan kiri Tan Yun dan memasuki Aula Abadi bersama Tan Yun. Setelah Tan Yun duduk, Sen Subing diam-diam berkata, kamu tahu kenapa, Ham. Selanjutnya, Sen Subing menunjukkan kemampuan aktingnya yang jelas dan mulai memberi tahu Tan Yun secara detail tentang proses 89 murid Sekte Lu Yi yang kemudian dibunuh oleh Tan Yun. Setelah berbicara, Sen Subing memuja, Tuan, Anda benar-benar kuat. Anda mengatakan bahwa kompetisi dan suantara para tetua tidak akan dipandang rendah lagi. Kamu benar lagi. Pada saat itu, Tan Yun menggantikan murid. Kemudian, setelah Sen Subing mengatakan bahwa keterampilan Tan Yun dan lebih baik daripada Lu Yi, dia menamparkan wajah Lu Yi tiga kali dan seterusnya. Dia tampak bingung, Tuan, ada sesuatu yang muridnya tidak mengerti. Bisakah kamu memecahkan teka-teki murid itu? Oh, ada apa? Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya akan memijat Anda saat Anda mengatakannya. Guru telah duduk untuk waktu yang lama dan saya belum pernah melihat Anda memijatnya. Baiklah, aku akan memijatmu sekarang. Sen Subing diam-diam datang ke punggung Tan Yun, mengeluarkan jari giok kian-kiannya dan tiba-tiba meremas bahu Tan Yun. His! Tan Yun menghirup udara dingin kesakitan. Murid, teknikmu terlalu berat. Ini bukan pertama kalinya bagimu untuk memijat guru. Mengapa kamu tidak tahu kekuatannya? Sen Subing di belakang Tan Yun tersenyum dan kembali normal. Kemudian dia mulai memijat Tan Yun dengan kekuatan sedang dan bertanya, Tuan, Anda tidak tahu. Gongsun Yangcun akan bersikap kasar kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tapi Tan Yun, seorang murid kecil, malah menarik murid itu. Dia tampak seperti melindungi murid itu. Tuan, menurut Anda dari mana keberanian Tan Yun berasal? Beraninya dia menentang Gongsun Yangcun untuk muridnya. Juga, meskipun dia ingin melindungi muridnya, beraninya dia menyentuh pergelangan tangannya dan menariknya ke belakang. Setelah Sen Subing selesai bertanya, dia menatap bagian belakang kepala Tan Yun. dia itu nakal dan menawan. Er, Tan Yun ragu-ragu, yah, bagaimana aku bisa tahu. Namun, aku yakin Tan Yun adalah murid yang baik. Sen Subing meliriknya, Tuan, apakah menurut Anda Tan Yun, seorang murid, akan menyukai Anda? Dia tidak berani memikirkan murid-muridnya pada hari kerja, tetapi ketika dia melihat bahwa murid-muridnya dalam bahaya, dia memiliki keinginan untuk melindungi mereka. Batuk, Tan Yun berdeham, murid, menjadi guru bukanlah sesuatu yang abadi. Anda akan tahu. Guru, bicarakan saja. Kalau tidak, saya tidak akan. Yah, biarkan Sifu menebak. Tan Yun berkata setelah lama terdiam, murid, kamu adalah sembilan wanita cantik dari Sianmen. Mungkin Tan Yun benar-benar mencintaimu. Ah, benarkah? Sen Subing menggigit bibir bawahnya dengan keras dan berkata dengan gugup. Saya tidak menyangka bahwa Tuan itu bahkan mengetahui sembilan wanita cantik Sianmen. Ini mengejutkan saya. Oh, omong-omong, guru, perbuatan baik muridnya. Sekarang ada tiga wanita cantik, Mumeng Baloni dan Zong Wu Xiao, siapa yang paling cantik. Sen Subing selalu ingin mendengar Tan Yun mengatakan siapa yang paling cantik di antara dirinya dan putri keduanya. Seperti yang kita ketahui, wanita menyukai kecantikan. Wanita membandingkan, tapi itu saja. Murid, saya hanya mendengar tentang menjadi seorang guru. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya belum pernah melihat Zong Wu Xiao dan Mumeng Baloni. Bagaimana saya bisa menilai? Tidak masalah jika kamu belum melihatnya. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Sen Subing meremas bahu Tan Yun dengan tangan kirinya dan mengusap lengan kanannya dengan lembut. Saat itu, dua penglingli berubah menjadi Mumeng Balderdas dan Zong Wu Xiao di depan Tan Yun. Sen Subing meninggalkan punggung Tan Yun dan berdiri dengan bayangan kenangan dari putri kedua. Ying Ying tersenyum dan berkata, Tuan, Anda harus memberi kami peringkat tiga. R. Tan Yun tercengang. Anak murid, mengapa kamu tiba-tiba membandingkan kecantikan dengan dua murid hari ini? Sifu, bagaimana orang bisa mengatakan bahwa mereka juga perempuan? Tidak normal membandingkan kecantikan dengan wanita lain. Sen Subing tersenyum. Sifu, kamu harus memberi tahu kami siapa yang paling cantik di hati nuranimu. Haha, haha, bagus. Tan Yun Lang berkata, karena aku tidak tahu mu membaloni dan Zong Wu Xiao, aku akan menilai guruku menurut penampilannya. Kalian bertiga sama, masing-masing memiliki kelebihan dan keindahannya sendiri. Sen Subing cemberut dan berkata dengan tidak puas, Tuan, Anda harus memberi peringkat, atau murid itu akan mengabaikan Anda. Aku tidak marah, aku akan mendengarkanmu sebagai guru. Di bawah kasa dingin Gui Xii, Tan Yun melirik tatapan licik di matanya dan berkata dengan nada positif, muridku adalah yang paling cantik. Setelah itu, Tan Yun diam-diam berkata, walaupun ada perbedaan antara Mengbalderdas dan Xiao, mereka sama sekali tidak kalah denganmu. Dalam hatiku, kalian bertiga tidak peringkat. Hihi, hampir sama. Hati gelisah Sen Subing terhenti. Ketika dia datang di belakang Tan Yun lagi dan memijat Tan Yun, dia tiba-tiba membuka matanya yang indah, melihat salju bulu angsa di luar aola, dan berkata dengan gembira, Tuan, turun salju, sangat indah. Tidak peduli betapa cantiknya itu, itu tidak seindah muridku. Tan Yun berkata dengan santai. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya menunjukkan sentuhan kesedihan. Subing, aku ingin melihat musik dansa yang kamu berikan padaku tujuh tahun lalu. Bisakah kamu memberiku tarian lagi? Sen Subing sedikit menganggup dan berkata dengan bingung, Tuan, ada apa denganmu? Aku merasa sedikit sedih untukmu. Subing, katakan yang sebenarnya. Mata Tan Yun menunjukkan pikiran dan kesedihan yang mendalam. Kamu punya istri guru, dan tariannya juga sangat indah. Melihat tarianmu membuatku teringat padanya. Si Niang, bukankah dia satu-satunya tunanganmu mengbalu dan Song Wu Xiao? Dimana Si Niang? Sen Subing berbisik, Si Fu, siapa Si Niangku, dimana dia? Apakah dia cantik? Tan Yun Chang menghela nafas, dan sedikit air mata keluar dari mata bintang itu. Dia cantik, dia sudah lama menjadi guru. Kenapa Si Niang meninggalkanmu? Sen Subing bertanya dengan bingung. Sen Subing bisa merasakan tubuh Tan Yun bergetar. Subing, Tuan hanya punya satu istri, tetapi binatang-binatang itu membunuhnya. Tuan, jangan sedih, aku akan memberimu tarian sekarang. Sen Subing mengambil keraguan, berubah menjadi bayangan emas, tersapu keluar dari aula abadi, dan menari dengan postur yang indah dan ringan di puncak terbang. Saat ini, Sen Subing, yang sangat cerdas, menyimpulkan bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari energi besar. Karena dia tahu detail Tan Yun, dia tahu bahwa Tan Yun lahir di kota Wang Yue. Tidak ada wanita lain kecuali Mu Mengbalu dan Song Wu Xiao. Karena tidak ada, mendiang istri di mulut Tan Yun membuat Sen Subing semakin yakin bahwa Tan Yun bereinkarnasi. Sen Subing menahan keterkejutan di hatinya. Postur tariannya yang indah, yang berkedip-kedip seperti makhluk abadi, mekar di kepingan salju yang terbang di selimuti malam. Dengan mata yang indah, bibir dan nyanyian yang indah, dia melayang di telingatan Yun tepat di luar aula untuk waktu yang lama. Jalan abadi itu panjang, dan matahari terbenam semerah darah. Gerbang abadi yang halus mencari keluarga abadi, dan reinkarnasi sebab dan akibat kesepian. Perahu daun mengikuti angin, mencapai puncak lebih baik daripada dirinya sendiri. Dilahirkan kembali, misterius, arogan, dan acuh-ta'acuh. Tau itu sulit, tau itu sulit, dan kesulitan itu seperti pergi ke langit biru. Nyanyian yang menggetarkan jiwa, makna kata-kata yang menarik, dan postur tubuh Sen Subing yang luar biasa menari di tengah salju yang lebat dan aura yang lebat menggambarkan keindahan yang tiada taranya. Tan Yun menatap Sen Subing dengan tatapan kosong. Air mata berkedip di mata bintangnya. Dia sepertinya melihat bahwa ketika dia adalah maha guru Hong Meng di masa lalu, satu-satunya istri menari untuk dirinya sendiri di salju yang turun di puncak dunia ilahi. Seperti dua kacang polong, Sen Subing menari dan menari. Dia bahkan curiga bahwa Sen Subing adalah reinkarnasi dari istrinya. Namun, dia mendekati Sen Subing berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menemukan jejak reinkarnasinya. Tan Yun menutup matanya dan seperti pisau di hatinya. Kamu sudah pergi begitu lama, tapi aku satu-satunya yang tersisa. Kekejaman tidak seperti rasa sakit asmara, satu inci telah menjadi ribuan helai. Setelah Tan Yun menghela nafas, sebuah lagu indah terdengar di telinganya. Ketika ibu bela diri Kiong Lo Yu Yu pergi, dia meninggalkan tuannya sendirian. Tidak ada akhir hidup tanpa penyesalan. Guru, jangan sakit hati, jangan sedih. Di akhir lagu, tarian berhenti. Sen Subing datang seperti peri emas di salju dan jatuh di depan Tan Yun. Dia berkata dengan lembut, Tuan, saya pikir Anda adalah orang yang memiliki banyak kekhawatiran. Jika Anda sedih, dapatkah Anda berbicara dengan saya? Suara serak datang dari mulut Tan Yun, apakah kamu punya anggur? Tuan, tolong tunggu di aula utama. Saya akan pergi ke tetua kedua untuk mengambil anggur sekarang. Sen Subing naik ke udara dan menghilang ke langit yang tertutup salju di malam hari. Setengah jam kemudian, salju turun semakin deras. Membawa dua toples minuman keras, Sen Subing terbang ke puncak gunung dan melangkah ke aula. Tuan, ini anggurnya. Setelah Sen Subing meletakkan toples anggur di atas meja giyok, giyok yang kian menunjuk ke mulut toples dan berkata, Tuan, mari kita minum malam ini. Oke, Tan Yun mengambil toples anggur lagi, bertabrakan dengan Sen Subing, memasukkan toples itu ke dalam benang sihan kura-kura dan menuangkannya ke mulutnya. Sen Subing menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya terus terang, tetapi kemarahan terus mengalir ke bibirnya. Ketika dia minum dengan kepala terangkat tinggi, Tan Yun hanya melihat kemurahan hatinya, tetapi tidak melihat air matanya jatuh ke dalam toples anggur. Tan Yun, aku tidak tahu sampai hari ini bahwa aku hanya pengganti mantan istrimu di hatimu. Mungkin aku bahkan tidak menghitungnya sebagai pengganti. Hati Sen Subing menangis. Saat ini, Tan Yun berhenti minum. Dia melihat Sen Subing sedang minum, tapi hatinya merasakan sakit lain. Karena ketika mantan istrinya sering minum bersamanya, dia juga terus terang membawa toples anggur dan menerbangkan minumannya sendiri di depannya tanpa gaya wanita. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang berduka, tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Erosiro, ketika sebotol anggur masuk ke perutnya, dia sudah pingsan. Sen Subing mabuk dan menawan, dan matanya dipenuhi air mata. Suara mendesing. Tiba-tiba, Tan Yun terhuyung-huyung, tiba-tiba memegang Sen Subing di tangannya dan menekannya ke tanah. Ketika dia hendak mencium bibir Sen Subing melintasi benang dingin kura-kura, dia tidak sadarkan diri dan menekan Sen Subing. Ketika Sen Subing pingsan, dia mendengar suara Tan Yun yang terputus-putus di telinganya, Suan Er. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Malam salju menyebar ke langit pernis, dan perasaan dunia terluka karena buah. Tiga jam kemudian, Tan Yun bangun dan menemukan bahwa dia masih menekan Sen Subing. Ini berbahaya. Bagaimana aku bisa begitu ceroboh dan mabuk? Jika gadis kecil itu tahu aku tuannya, tidak apa-apa. Tan Yun dengan cepat bangkit, membawa Sen Subing, yang sedang tidurnya, datang ke kamar kerja di lantai dua, dengan lembut meletakkan Sen Subing di sofa, meninggalkan surat dan pergi. Tan Yun Zu menginjak pedang terbang dan menembak ke langit salju yang semakin gelap. Dia melepas kerudung dingin kura-kura dan menembak ke arah nomor Huang Fuyu. Di kamar kerja, Sen Subing perlahan membuka matanya. Jelas, dia bangun lebih awal dari Tan Yun. Suan Er, apakah itu mendiang istrinya? Sen Subing bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba kesedihan yang tak dapat dijelaskan mengamuk di hatinya. Setelah dia mendengar nama Suan Er, dia sangat sedih karena suatu alasan. Sedih tidak bisa menahan diri. Rasa sakit yang tak bisa dijelaskan seperti pisau terpelintir datang dari hatiku. Suan Er, kenapa aku sedih saat mendengar namamu? Air mata bingung Sen Subing mengalir di pipinya. Apa yang tidak diketahui Sen Subing adalah bahwa pada saat ini, ada titik cahaya putih seperti sebutir beras di benaknya. Di titik terang ini, ada peti mati es seputih salju. Peti mati es diukir dengan sembilan burung ilahi kuno yang hidup, Phoenix. Dia, setelah ledakan sakit hati, Sen Subing membuka amplop itu, tetapi melihatnya menulis, murid, saya akan pergi selama dua tahun. Selama periode ini, jika dan Taizongde mengirimkan sesuatu kepada saya, Anda dapat membantu saya mengambilnya terlebih dahulu. Di tengah malam, salju berdesir. Suara mendesing. Pedang kekaisaran Tan Yun jatuh ke lembah Abadino. 4. Setelah memasuki Aula Instrumen Roh, dia berteriak, Saudara Huang Fu, aku membuatmu menunggu. Aku datang. Kemudian Tan Yun datang ke lantai dua dan hendak mendorong pintu masuk. Tiba-tiba, suara panik Huang Fu Yu datang dari dalam, Kak Tan. Kamu tidak boleh masuk, kamu tunggu di luar. Oke, Tan Yun mengerutkan kening dan tidak mendorong pintu masuk. Saat ini, Huang Fu Yu mengenakan gaun profan di tempat tidurnya. Ketika dia bergegas, dia memiliki sesuatu untuk dinanti. Dia segera membalikkan punggungnya ke pintu, membuka ikatan gaun profan, membungkusnya dengan sutra dua kali, dan kemudian mengenakan jubah pria itu. Betapa berbahayanya. Tampaknya di masa depan, saya harus melarang pembukaan lembah peri. Huang Fu Yu berkata diam-diam, saya harus melarang Aula Utama. Yun Tan ini benar-benar, dia membuat orang menunggu sepanjang malam. Dia tidak datang sampai fajar. Huang Fu Yu berkata dengan marah dan diam-diam. Kemudian dia berpura-pura antusias dan membuka pintu. Ketika Tan Yun ingin memasuki ruangan, Huang Fu Yu buru-buru berkata, Kakak Tan, ada apa? Mari kita bicara di lobi di lantai satu. Tan Yun tertegun dan berkata dalam diam, Saudaraku tersayang, mengapa kamu lari ke bawah ketika kamu keluar dari kamarmu? Kakak Tan, kamu tidak tahu. Aku pecandu kebersihan. Tidak peduli pria atau wanita bisa masuk ke kamarku. Tolong maafkan aku. Kata Huang Fu Yu, mendorong Tan Yun yang tertekan ke lobi di lantai satu. Kakak yang baik, jangan pergi ke lobi. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, Patriark menyuruhmu memberimu keterampilan terakhir kali. Sekarang aku siap untukmu. Tan Yun mengeluarkan slip giok dari cincin langit dan bumi, menyerahkannya kepada Huang Fu Yu dan mengatakan kepadanya, ada keterampilan yang cocok untuk atribut kuno dan atribut terang anda. Setelah anda mengingat keterampilan itu, ingatlah untuk menghancurkan slip giok dan jangan tunjukkan pada siapapun. Sangat misterius, Huang Fu Yu mengerutkan kening. Oke, aku akan menuliskannya. Yah, aku tidak akan mengganggumu. Kamu bisa istirahat. Tan Yun dan Huang Fu Yu pergi setelah meninggalkan. Huang Fu Yu dengan penasaran membawa slip giok ke dalam ruangan ketika kesadaran spiritualnya memasuki slip batu giok. Tapi ada keterampilan yang disebut Sutra Kuno Guangming tertulis di slip batu giok. Sutra Kuno Guangming memiliki dua kekuatan magis. Yang pertama, Sayap Suci Cahaya. Setelah mengolah Sutra Cahaya Kuno, anda dapat mengintegrasikan kekuatan cahaya dan kekuatan kuno, memadatkannya menjadi garis cahaya suci, dan memadatkan sayap cahaya suci di punggung anda. Sayap suci dibagi menjadi dua sayap, empat sayap, enam sayap, dan dua belas sayap. Setelah memadatkan garis suci cahaya menjadi dua sayap, anda dapat memiliki kemampuan untuk terbang. Tidak hanya itu, sayap suci akan menjadi tidak bisa dihancurkan dengan peningkatan ranah. Jenis kedua, Wangu Jianjue. Formula pedang ini menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan zaman kuno, dengan kekuatan tak terbatas. Skill yang sangat kuat, Huangfuyu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan untuk menyemburkan suara wanita seperti suara alam. Menahan kegembiraannya, dia tidak lagi mengantuk, jadi dia duduk bersila di sofa dan mulai memasuki keadaan tanpa pamri untuk berlatih. Dua hari kemudian, berdengung. Ruang di ruangan itu seperti riak air, dan kekuatan kuno bimas sakti dengan rasa kental dan kuno meresap dari tubuh Huangfuyu. Kemudian, kekuatan cahaya putih yang memancarkan nafas suci keluar dari tubuhnya yang duduk bersilah. Tiba-tiba, kekuatan cahaya dan kekuatan kuno berkumpul bersama untuk membentuk pusaran di atas kepalanya. Dengan pusaran air yang berputar dengan kecepatan tinggi, kekuatan kuno dan kekuatan cahaya mulai bergabung. Enam jam kemudian, tidak ada bintang di malam hari. Usaran air di atas kepala Huangfuyu, ketika berhenti berputar, berubah menjadi gumpalan rambut seperti butiran suci yang cerah. Kohesi sayap suci. Huangfuyu membuka matanya, dan matanya yang jernih menunjukkan warna kegembiraan. Pada saat itu, ribuan garis suci terang bergegas ke punggungnya dan berubah menjadi sepasang sayap sepanjang satu kaki dalam sekejap mata. Sayapnya halus dan tidak terlihat. Jelas, itu akan memakan waktu untuk berubah dari kekosongan menjadi kenyataan. Hihi, bisakah kamu benar-benar terbang? Huangfuyu sangat senang. Sepasang sayap suci di punggungnya mulai mengipasi. Dia melonjak, terbang keluar dari aula dan melonjak dengan kecepatan tinggi di langit malam yang gelap. Sangat senang, kecepatan yang sangat cepat. Tawa bersemangat Huangfuyu terdengar di langit malam. Saat ini, Jiu Xiong dari ranah pemurnian jiwa jelas merasakan bahwa meskipun sayap suci hanyalah bayangan virtual, itu 10% lebih cepat dari kecepatan terbang pedangnya. Pada saat yang sama, lembah bingyun xian. Lembah peri no. Satu adalah kediaman Tan Yun, no. Dua adalah kediaman Mu Mengbalderdas, no. Tiga adalah Namong Ruk Sui, nomor empat adalah milik Huangfuyu. Pada saat ini, api unggun di lembah peri no. Satu berkedip-kedip. Tan Yun, Mu Mengbaloni, Zhong Wu Xiaoh dan Sue Xi'an sedang berbicara sambil makan game barbecue. Sue Xi'an tiba-tiba berteriak, kakak ipar, kakakmu dan kakak si Yao, lihat, sepertinya aku melihat manusia burung terbang di atas lembah peri kita. Pah, Mu Mengbalderdas, Zhong Wu Xiaoh terengah-engah dan tertawa, Xi'an, apakah kamu terpesona? Di mana ada manusia burung? Eh, kenapa hilang? Sue Xi'an mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap langit malam yang gelap dan bergumam, aku baru saja melihatnya. Tan Yunang menatap langit malam. Baru saja, dia juga dengan jelas menangkap pemandangan Huang Fuyu terbang di langit malam. Dia terkejut, saudara laki-laki Huang Fu yang berbudiluhur bukan hanya kualifikasi terbaik ganda, tetapi juga sangat baik dalam bakat dan pemahaman kultifasi. Dia benar-benar memadatkan sepasang bayangan kosong dari sayap cahaya suci hanya dalam tiga hari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Dojo layanan berjasa. Layanan berjasa, semua murid datang. Sebagai kakak laki-laki, Tan Yun berhenti di depan para murid. Zhong Wu Xiao dan Suezian berdiri di samping para murid. Kakak Tan, terima kasih atas kahlianmu. Terima kasih banyak. Suara bersyukur Huang Fuyu datang dari belakang Tan Yuner. Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum cerah. Mereka semua adalah bangsa kita sendiri. Jangan sopan. Kesunyian. Shen Subing, mengenakan gaun emas panjang, berdiri dalam kehampaan, menatap lebih dari 3.800 murid di alam pemurnian jiwa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, nanti, kedua tetua akan mendistribusikan keterampilan sesuai dengan atribut Anda. Sebelum melepaskan keterampilan, Anda harus bersumpah untuk tidak mengajarkannya kepada siapapun di luar layanan berjasa, termasuk keluarga Anda. Apakah Anda mengerti? Para murid alam pemurnian jiwa berkata dengan satu suara, saya mengerti. Shen Subing memandang kipas Luo dan berkata, mendengar pidato itu, Luo Fan mengubah tangan kanannya menjadi jari pedang, menunjuk ke surga dan berteriak, aku bersumpah, jika aku secara pribadi memberikan keterampilan itu kepada siapapun, aku akan dikutuk oleh surga. Kemudian, semua murid dari ranah pemurnian jiwa bersumpah dengan satu suara. Pada saat berikutnya, Shen King Kiu membagikan keterampilan dan mengatakan kepadanya, keterampilan di tangan Anda dibagi menjadi tiga bagian, bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah. Setelah menyelesaikan bagian atas, siapa yang dapat melamar kepala untuk bagian tengah dari keterampilan? Yah, kamu mundur. Ketika para murid alam pemurnian jiwa pergi dengan penuh semangat dengan keterampilan mereka, Shen King Kiu membuka 10 pagoda ruang waktu master kelas atas dan 30 kelas atas. Kemudian, lebih dari 4.000 murid dari tujuh lingkaran berat hingga besar dari alam jiwa janin dengan penuh semangat memasuki pagoda ruang dan waktu. Tan Yun memandang Mumeng Balderdas dan Zong Wu Xiao dengan penuh kasih sayang dan berkata, sampai jumpa dua tahun lagi. Hem, kedua gadis itu tersenyum, dan kemudian, bersama dengan Sue Zian, Namong Ruk Sue dan Huang Fuyu, mereka menginjak pedang terbang dan menembak ke lantai 108 pagoda ruang waktu master kelas atas. Wosh! Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hong Meng dan langsung muncul di lantai 108 sebuah pagoda. Ketika dia berjalan masuk, sebuah suara yang indah datang dari belakang. Tan Yun, saya berharap Anda menjadi lebih kuat dalam dua tahun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan membungkuk pada Sen Su Bing, yang berdiri di udara. Pada saat yang sama, tempat rahasia pintu abadi dan fenapil ada di aula besar. Lu Yi, yang sedang duduk bersila, merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Dia tiba-tiba membuka matanya, tetapi melihat denyut nadi kepala Sein Mendan, Gongsun Yangcun, yang keluar dari aula arogan dari udara tipis. Lu Yi bergegas dan dengan hormat berkata, saya telah melihat tuannya. Hem, Gongsun Yangcun, dengan mata muram, Sen Su Bing mengkhianati dan Mai, dan Tan Yun membunuh kepala suku dan delapan tetua dan Mai batinku dalam pemilihan gerbang dalam. Masalah ini telah membuat marah orang-orang di ujung nadi dan kita. Mereka telah memerintahkan saya untuk menyingkirkan Sen Su Bing dan Tan Yun sesegera mungkin, terutama Tan Yun. Lu Yi berkata dengan tatapan tenang, Tuan, sekarang Sen Su Bing dan Tan Yun diselimuti alam rahasia perbuatan baik, dan ada dan tailong di nadi perbuatan baik. Bagaimana kita bisa membunuh mereka? Gongsun Yangcun berkata, bahkan jika Sen Su Bing dan Tan Yun tidak meninggalkan alam rahasia perbuatan baik, Anda dapat menggunakan rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung dan memancing ular keluar dari gua. Ingat, paling lama setahun, kamu harus mendengar berita kematian Tan Yun dan Sen Su Bing. Selama kamu melakukan ini dengan baik, kamu akan dipromosikan ke jabatan orang suci sebagai guru. Apakah kamu mengerti? Lu Yi bersujud dengan penuh semangat. Terima kasih atas kultifasi Anda, Tuan. Saya mengerti. Pada saat yang sama, tempat rahasia Kimai. Seorang pria parubaya dengan hidung bengkok dan wajah tanpa ekspresi melangkah keolah instrumen utama dari gerbang abadi. Ketika Tau Kimai melihat pria parubaya itu, dia tiba-tiba melebarkan matanya, bersujud ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, Saudara, murid. Kau tahu untuk melihat leluhur tua. Pria parubaya itu tidak marah dan berkata, kamu hal yang tidak berguna. Kedua tetua sekte abadi terbunuh di wilayah rahasia kapal. Hanya saja kamu tidak dapat mengetahuinya. Sekarang, layanan berjasa memiliki satu murid semut mol dan berani membunuh tiga tetua kapal ketika memilih murid di sekte dalam. Ini memalukan denyut nadiku. ingat hal-hal yang tidak berguna untukku. Jika Tan Yun dan Sen Subing tidak mati. Begitu suara itu jatuh, pria parubaya itu menghilang. Saya mengerti. Tau Kimai berkeringat dan gemetar, menundukkan kepalanya dan berkata, aku ingin mengantarmu pergi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.